Hai sahabat koreovisial, apa kabar? Kembali wanita cantik berdara batak ini mengomentari terkait kasus kematian Brigadir J. Kali ini wanita ini mengomentari Putri Chandrawati yang masih ia ragukan karena selalu tampil kehadapan publik dengan memakai masker. Wanita ini pun menyarankan kepada penyidik agar menyarankan Putri Chandrawati untuk sekali-sekali membuka maskernya agar tidak menjadi perbincangan di halayak masyarakat Indonesia. Karena Putri Chandrawati selalu setiap kali tampil kehadapan publik menjadi pro-kontra terhadap masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat meragukan bahwa yang tampil itu bukan Putri Chandrawati, melainkan pengacaranya Ibu Simangun Song. Nah, jadi bagaimana tanggapan wanita ini? Langsung saja teman-teman, mari kita saksikan cuplikannya. Kepada Bapak Penyidik, kami masyarakat Indonesia ya, berharap sekali buat Bapak yang siapapun yang berwenang menahan BPC, kemarin kita memang sudah lihat BPC ditahan pakai baju oren, gitu kan. Nah, namun di sini kita belum yakin bahwasannya itu BPC, masih banyak masyarakat yang belum yakin itu BPC. Kita berharap itu masker BPC dilepas, gitu. BPC juga semoga dengar ini, buka labu maskernya kalau memang itu Anda. Karena masyarakat banyak menduga itu adalah pengacara Ibu, yaitu Ibu Sarmulisi Mangun Song. Karena katanya, alis mata itu memang tepatnya terlihat seperti Ibu Sarmulisi Mangun Song, bukan Ibu. Terus, katanya kalau Ibu PC itu ada te lalat di atas alisnya, tapi ini enggak. Jadi tolonglah, dengarkanlah suara hati rakyat Bapak Penyidik kalau memang Bapak yang berwenang menahan BPC. Jangan hanya mendengarkan Ibu PC, suara hati rakyat lebih banyak daripada Ibu PC. Ibu PC maaf, dari kemarin hanya bilang kejiwaan-kejiwaan, membutuhkan psikiater, yang kemalangan aja, yang kehilangan anak aja enggak, butuhkan psikiater. Banyak-banyak berdoa Ibu PC, tobat, itu yang penting. Percuma mau sepuluh pun psikiater kamu hadirkan, kalau memang kamu hidupnya penuh kebohongan, enggak akan terjadi apa-apa. Jadi kita, masyarakat itu banyak yang komen-komen saya, Mbak, coba bilang itu maskernya dibuka, itu kayak enggak buka Ibu PC. Oke, bisa disurvey, lihat aja, di komen-komen saya banyak yang mengkomen seperti itu. Jadi biar jangan ada asumsi-asumsi lagi, gunjang-ganjing sana-sini, Ibu bukalah itu masker Ibu. Ngapa isi ditutup-tutup, orang ada yang pakai masker Ibu sendiri yang pakai masker. Nanti giliran disuruh pakai masker, jangan-jangan Anda enggak pernah pakai masker. Jadi tolong ya dibuka, biar kita percaya masyarakat Indonesia gitu. Saya mewakili teman-teman yang komen-komen saya gitu ya. Tolong dibuka maskernya, kalau itu memang Anda. Saya juga memang jadi berpikiran, kalau memang iya, Ibu PC alisnya ada te lalat, bisa jadi memang iya, kayak kata mereka. Takutnya itu adalah pengacara Ibu Sarmauli Simangun Song lagi, yang mewakili Ibu. Jadi enggak usah yang aneh-aneh lah. Kalau memang Anda benar-benar kooperatif, mau diminta masyarakat gitu kan. Karena masyarakat itu juga berhak untuk speak up gitu kan. Menyampaikan segala unik-uniknya Ibu PC ya. Kalau memang benar Anda kooperatif, kata Ibu Armanaris. Mau mengikuti segala prosedur, walaupun Anda bisa menolak katanya.